Pendekar Harpa Masjilid 4. Pemilik rumah makan terburu-buru mendekati mereka, maaf, maaf parah Ohon, makanannya belum dibayar, bangsat, tidak tahu berhadapan dengan siapa, heh mau aku hancurkan kedayemu, bentak Huihou, Huihou tidak pernah bayar kapan dan dimanapun ia makan, tambahnya lantang sambil meraih baju si pemilik kedai, ampun, ampun Ohon jangan hancurkan kedaiku, Bagus, kalau begitu, kemudian Huihou melempar pemilik kedai hampir menimpa sebuah meja kalau tidak ditangkap oleh sebuah bayangan, sehingga pemilik kedai itu selamat, bayangan itu adalah Gutilang, dia keluar mendekati rombongan itu, sungguh jumawa, dan tidak tahu aturan orang berbudi rendah, sindirnya, Huihou melangkah, Kamu mau menantang saya, apa kamu yang dikatakan pendekar, para pendekar sudah kehilangannya Li, mau cari mampus tantangnya, melihat kejahatan dan kesewenang-wenangan ini, aku akan melupakan kebodohanku untuk memberantasnya, hahaha, hahaha, ungkapan Pici Sandi Oberal, rasakan ini, tiba-tiba Huihou sudah menyerang, Heng San Taihab sudah waspada, serangan itu tidaklah membuat ia gugup, malah dia membalas dengan tidak kalah hebatnya, baru 20 jurus Huihou sudah terlempar, serta merta ke-6 anak buahnya maju mengeroyok, Dengan cekatan Heng San Taihab membagi-bagi pukulan pada keroyokan ringan ini, Huihou mengeluarkan cakar besinya, dengan kalah ga menyerang, dibantu dua orang anak buahnya yang masih bertahan, Heng San Taihab masih menguasai permainan, dia adalah tokoh tingkat 1 di Heng San Pai, Orang kedua setelah gurunya Lu Kuanti, namun tiba-tiba Hek Choa, Hek Hang Chu dan Sim Leong maju berbareng, 4 pentolan penjahat wilayah selatan ini menyerang, sampai 50 jurus Heng San Taihab masih dapat bertahan, namun akhirnya nampak ia makin terdesak, pada satu kesempatan, pukulan Sim Leong yang mengandung racun akan mengenai punggungnya, tapi tiba-tiba audah, dia menjerit, tangannya terkulai, Heng San Taihab merasa ada peluang untuk menghindar tiga serangan dari kiri dan depan langsung bersalto menyelamatkan diri, dia melihat Sim Leong masih meringis kesakitan, semangatnya tumbuh, dia yakin orang berharpa itu yang membantunya, dengan kepercayaan itu maka Heng San Taihab membangun serangan hebat dengan ilmu-ilmu pilihannya, dan ketika cakar besi Hui Hoa akan menghantam Kepalanya pada posisi sulit saat pedang Hek Hang Chu dia tangkis dengan pedangnya sementara pukulan kiri Sim Leong menghantam lambungnya dan pukulan sakti Hek Choa mengarah dadanya, Maka terang, pedangnya bertemu pedang dan des dan tangannya menerima pukulan Hek Choa, dan dua serangan lagi yang harus dihindari adalah kepala namun itu pun akan menghantam pundaknya, sementara lambungnya kosong tanpa pertahanan, Maka satu-satunya jalan adalah mengisi lambung dengan tenaga singkang menerima pukulan beracun itu dan merelakan pundak dihantam cakar besi itu, tapi sebelum semuanya terjadi, tiba-tiba, Kembali Sim Leong menjerit kedua tangannya tergantung lemah karena kedua siku itu tanggal dari sendinya, dan jeritan itu disusul, Adoloh cakar besi Hui Boa belum sampai ke pundak Heng San Taihap, mental keras dan menghantam mukanya sehingga matanya sebelah keluar dari rongga itu, dan batang hidungnya remuk hancur, Kedua temannya Hek Choa dan Hek Hang Chu mundur pucat, Heng San Taihap setelah lepas, melompat ke belakang tiga tindak, dia melihat Hui Hoa meraung-raung menutupi wajahnya, Sementara Sim Leong makin meringis dengan kedua sendi tangan yang lunglai, keempat orang itu belum menyadari apa yang terjadi, mereka masih mengira Heng San Taihap yang sakti sekarang cepat, kalian bayar makanan kalian, Hek Hang Chu langsung membayar semua makanan, dan secepatnya mereka memanggul Hui Hoa yang pingsan, ingat, masalah ini baru anda mulai, tunggulah pembalasan kami, kata Hek Choa, Dimanapun untuk menumpas kejahatan, tidak akan surut akanku hadapi, sahutnya tenang, setelah rombongan itu berlalu, Heng San Taihap berbalik namun pemuda yang dikiranya membantunya, Itu sudah lenyap dari situ, benarkah Han Tiong yang membantunya, memang demikianlah adanya, Han Tiong menggunakan dua butir nasi yang bertaburan di meja keempat orang itu untuk melumpuhkan tangan Sim Leong dan kibasan singkangnya mementalkan cakar Hui Hoa, Setelah itu dia pun meninggalkan bayaran di mejanya dan lenyap, sementara Hek Hang Chu membayar makanan Kenapa Han Tiong buru-buru hal itu? Karena dia melihat Paman Asin mengangkat sekeranjang sayuran ke belakang rumah makan itu, ketika dia melihat Asin menurunkan keranjang Paman, panggilnya, Hiks, siapa tanda tanya? Asin cepat menoleh, aku Han Tiong Paman, serunya gembira, heh, Tiong Ji, aduh kamu sudah besar sekarang, ujarnya gembira sambil merengkuh dan memelukan Tiong, sudah Paman, umurku sekarang 19 tahun, sahutnya membalas pelukan Paman Asin, Paman bagaimana kabarmu, apakah Paman baik-baik saja, aku baik-baik saja Tiong Ji, tapi tunggu sebentar, dia masuk menyeru juru masak rumah makan itu, Akong, ini sayur yang dipesan kemarin, aku buru-buru, sudah ya, iya, iya, jawab Akong dari dalam, Asin membawa Han Tiong ke belakang kantor Hui Tiau Piawakiok, persisnya di areal rumput manis makanan kuda yang dia sabit dulu, di seberang sungai Bekas Taman Rumput Manis itu berdiri sebuah rumah besar, dan beberapa orang sedang berlatih di bawah pimpinan orang yang masih dalam ingatannya Tan Twako, Tan Twako, serunya, orang Sitan itu melihat, eh siapa koma Kong Bu, apa kamu tidak ingat siapa dia ini, selah Asin sambil senyum, Tan Kong Bu menatap Han Tiong, aku tidak tahu, siapakah Sin Twako, hehehe, dia Han Tiong Kong Bu, aha benarkah kamu Han Tiong, aduh tampanya kamu Han Tiong, oh iya, kalian berlatih gerakan tadi sampai mahir, saya ke dalam dulu, serunya kepada orang-orang yang tadi dilatihnya, setelah sampai di dalam, tahulah Han Tiong bahwa yang selamat dari serangan penjahat itu hanya tiga orang yakni Koma Sin Kuek atau Paman Asin, Tan Kong Bu dan Yap Sin Hong Yap Sin Hong yang merupakan tangan kanaan dan adik seperguruan Chu Hak Bin, setelah Hui Tiaw Biu Kiyok Han Cur, Yap Sin Hong dan Tan Kong Bu yang merupakan murid keponakannya membuka bukaan dengan nama Pak Tiaw Bukaan, perguruan Raja Wali Putih Sudah berapa lama Yap Susyok perguruan ini, baru dua tahun Tiong Ji, oh iya, Han Tiong, kamu tidak akan berahasia dengan kami bukan titik Maksud Paman, begini Tiong Ji, berita Kai Feng sungguh mengejutkan, beritanya santer kemana-mana di wilayah selatan ini, dan kami bertiga yakin bahwa tokoh muda yang mengagumkan itu tentulah kamu Ujar Yap Sin Hong menatap Han Tiong, kenapa Yap Susyok yakin? Awalnya kami juga tidak pemikiran tentang siapa tokoh yang baru muncul dan menghebohkan itu, tapi ada istilah orang Kai Feng yang sampai ke Pawateng ini jangan sampai niat salahmu terdengar sampai ke Pulau Kura-Kura Nah, Pulau Kura-Kura ini meyakinkan kami, kamu tokoh muda itu Tiong Ji, tegas Yap Sin Hong sambil menatap Han Tiong berbinar, memang benar Paman Sayalah yang mereka maksud, jawab Han Tiong dengan air muka biasa Titik, luar biasa Han Tiong, dan kamu tahu Han Tiong bahwa apa yang terjadi di Kai Feng, mempengaruhi Kung Chu kami di sini, ah Titik syukurlah jika demikian Paman, aku merasa bahagia jika Kung Chu Pawateng ini mengayumi rakyatnya Lalu Han Tiong, tentu ada maksud ke kota Pawateng ini, ia maksud awalnya untuk melihat keadaan Hui Tiao Piawakiok, terus maksud Lainnya selah Tan Kong Bu menyimpan senyum, yang lainnya Tan Tua Ko ingin tahu apakah aku sudah punya sosok, hahaha Tawa Asin meledak, Yap Sin Hong juga tersenyum, Tan Kong Bu merah mukanya karena ketawa, bukankah benar Yap Susiok? Apa yang kurang dari Tan Tua Ko? Raut wajah bisa dikedepankan, penghasilan lumayan, wanita-wanita pada antrian, hahaha Hahaha, asin memegang perutnya, ya, ya, tenang sajalah Han Tiong, tidak lama lagi, tentu undangan merahnya akan kamu dapatkan Selatan Kong Bu, rasa tidak sabar, menungunya Tua Ko, sudahlah Han Tiong Tentu bukan itu yang lain, bukan apakah yang lain itu Tiong T, begini, tadi ketika saya di rumah makan, saya mendengar para penjahat itu akan berkumpul di kawasan Jadi rencana saya ingin ke sana, dan sore ini akan diadakan, itu memang benar, dan yang berkumpul di sana adalah pentolan-pentolan penjahat wilayah selatan ini, selayap Sin Hong Jadi sore nanti aku akan ke sana Paman, HMH, dari kami hanya doa Tiong Ji, melihat apa yang terjadi di Kaifeng, kami maklum kamu tidak butuh bantuan kami, doa itu besar manfaatnya Paman, dan saya sangat mengharapkan itu, ujar Han Tiong Yap Sin Hong makin takjub dengan anak yang dulunya bekerja di kandang kuda itu Sorenya Han Tiong berangkat ke kawasan, namun dia singgah ke kediaman Kung Chu Pao Teng Maaf, Anda siapa mendengar itu, Han Tiong merasa amat senang, benarlah apa yang dikatakan Paman-nya Yap Sin Hong Kejadian 3 Kung Chung Kaifeng mempengaruhi Kung Chu ini, saya hanya mau menitipkan surat ini Tuako, tolonglah disampaikan kepada Kung Chu, kamu siapa, Tuako sampaikan saja ini surat dari Pulau Kura-Kura Mendengar itu, orang tersebut langsung menjura, apakah Taihab dari Pulau Kura-Kura kalau begitu masuklah Taihab, tidak Tuako, kapan-kapan aku akan singgah Koma biarlah suratku ini duluan sebagai tanda penyambung Salam dari saya, saya pergi Tuako, penjaga itu tercengang entah bagaimana anak muda itu lenyap, langsung saja dia masuk menemui Kung Chu The Kung Chu sedang membaca buku di ruangan dalam, maaf Taijin, saya hendak melaporkan surat titipan, surat, surat dari mana The Kung Chu meletakkan buku Yang dibacanya, yang menitipkan surat ini adalah tokoh muda yang menggemparkan kota Kaifeng Heh, apakah ada dari kalian yang berbuat tidak senonoh sehingga saya dikirimi surat? Tanda tanya bentaknya sambil berdiri, mendengar bentakan itu, empat pengawal dalam langsung datang Ada apa Taijin, ahaha, kalian ini, coba sini suratnya Pengawal luar itu gemetar, mengangsurkan surat itu The Kung Chu membuka surat itu dengan cemas, dan setelah membacanya, muka kembali jernih malah terkesima Lima pengawal itu melonggo melihat The Kung Chu masih tidak beranjak matanya membaca surat itu Koma surat itu bunyinya Salam takzim dari Pulau Kura-Kura Hormat pada ketulusan hati Kung Chu mulia mengayomi rakyat sebagai tugas utama Pulau Kura-Kura siap memberantas durjana di Bukit Kera Aha, alangkah untungnya diriku mendapat surat ini Dia melipat surat dengan hati bangga Heh, Chin Lok, bagaimana rupanya orang memberikan surat ini? Tanyanya bergeirah pada petugas luar itu Wajahnya amatlah tampan Taijin Orangnya masih muda bersahaja Di pundaknya ada alat musik harpa, dan kipas terselip di pinggangnya Jawab Chin Lok dengan lantang karena dia bangga telah bertemu dengan pendekar mengagumkan itu Kalian tahu, ada apa di kawasan Kelima pengawal itu melonggo Kawasan, saya tidak tahu Taijin sahut Chin Lok Kami juga Tuan Tidak tahu ada apa di kawasan Koma cepat kalian cari tahu Dan tanyakan siapa yang tahu dan bawa ke sini Perintah Dekung Chu Setengah jam berlalu Datanglah Song Tiao Seorang pengawal patroli bersama lima orang pengawal tadi Tiawa Si Chu mengetahuinya Taijin HMH Ayo ceritakan Song Tiao Ada apa di pulau Kura-Kura Sore ini seluruh penjahat daerah selatan akan berkumpul mengadakan pertemuan Sambil munjura Song Tiao menjawab Wah, pendekar itu berarti kesana Gumanya, baiklah, kalian bubar Dan pasang metu dan telinga kalian akan berita besok Baik Kung Chu Jawab mereka serempak Kausan mulai dipadati oleh orang rimba persilatan golongan hitam Hekmo sudah ada di tengah-tengah mereka Keempat pentolan yang dihajar Heng San Taihap juga sudah hadir Mereka yang berkumpul jumlahnya ada 40 orang 16 orang dari kumpulan penjahat di darat 10 orang pengawal Hekmo 4 orang penjahat tunggal dan 10 orang anak buah baja Hekgo Si Buaya Hitam Kalian semua dengar baik-baik Kejadian Kaifeng telah menampar Wilbawa kita Yang mulia Tian Te Sem Kwei meminta Kepada kita untuk membekuk pemuda itu Dan membawanya hidup atau mati Jadi saya yang diserahi memimpin wilayah selatan ini Meminta kepada kalian Siapa yang pernah bertemu dengan pemuda itu Sejenak dia diam Suasana hening Sudah hampir 2 tahun di antara kita Belum ada yang ketemu dengan orang itu Selah Hekgo Benar Hekmo Saya juga belum pernah ketemu dengan pemuda sialan itu Sambung seorang kakek yang bermata jeling Yang berjulukan Morgan Si Matthew Setan Demikian juga aku Seorang perempuan setengah bayah yang dandanannya selebor Wajahnya berparut hitam Dia adalah QHW Imoli Setan perempuan bercambuk api Kalau begitu sangat mengherankan Sahut Hekmo Mereka terdiam sejenak Sementara anggota lain menyalakan api unggun Karena malam sudah tiba Berarti kita harus ke pulau kura-kura Bukankah dia berdiam di sana Benar Pangcu Selah Hek Hangcu Tiba-tiba terdengar petikan harpa Ting Ting Jereeng Ting Jereng mendengar suara itu Semua terkejut Sebagian besar sudah hambruk Huihou dan Simliong Yang keadaan lemah Tidak kuasa bertahan Ambruk tidak sadarkan diri Yang tinggal hanya Hekmo dan tiga pengawalnya Empat penjahat tunggal Hek Choa Hek Hangcu dan Hek Go Dari sebelas orang itu Masih berusaha dengan sekuat tenaga Mempertahankan diri dari serangan gaib musik itu Jereeng Jereng Ting Jereng Hek Choa Si buaya hitam Hoaak Hoaak ambruk Memuntahkan darah segar Tak lama menyusul Hek Hangcu Setelah memuntahkan darah segar Kemudian petikan harpa itu berhenti Tiba-tiba muncul Hantiong Di hadapan delapan orang itu Aku Kwee Hantiong Sudah ada di depan kalian Silahkan siapa yang mau kenalan Hek Mo yang tertinggi il menyadari Mereka sudah langsung menyerang sementara Yang lain masih berusaha menonteramkan jantung yang out-outan akibat suara musik Hantiong memapaki serangan dengan Bansien Kun Kedua tangan bertemu Plak Hantiong masih segar berdiri Sementara Hek Mo mundur lima langkah Apakah setan masih melawan Tantangnya Hek Mo melepas pedangnya Dengan cepat ga menyerang Sampai sepuluh gebrakan Dia tidak mendapat sasaran Jangankan untuk mendapatkan Menyentuh Hantiong dia tidak dapat Sementara serangan Hek Mo semakin gencar Tiga orang pengawalnya sudah menyerang Disusul si Mek tesetan dan tiga yang lainnya Hantiong dikurung delapan orang yang tergolong sakti ilmu silatnya Hantiong mengeluarkan kipasnya Dan mulai memapaki serangan beruntun dengan Lohai San Hoat Hantiong masih tenang Mengikuti permainan Tiada pun sedikit kecemasan dari raut wajahnya Dengan kipasnya seluruh senjata yang menyerang terpental Ditiup hawa kibasan yang penuh singkang Sementara Patsian Kiam Hoat yang digunakan dengan tangan kosong Menyebet dan menusuk tubuh penyerang Pada jurus kelima puluh Saat kipas Hantiong mementalkan Cambuk Wihawe Imoli Dan menotok muka Morgan hingga kelabakan Dan pedang Hekmo yang membabat mental oleh hawa singkang kibasan Sehingga melenceng mengarah paha pengawalnya Tusukan dan sabetan Patsiam Kiam Hoat dengan tangan itu mengenai dada dua pengawal Hekmo yang lain Hingga terjungkal muntah darah Belum selesai keterkejutan mereka Kening Kiyuhwe Imoli kena totok oleh gagang kipas Yang tiba-tiba menguncup Kepalanya berputar pening dan ludahnya terasa pahit Akhirnya ia pun memuntahkan isi perutnya sampai tiga kali Tersisalah Hekmo Pengawalnya dan si Matusetan Dan tanpa terduga Hantiong menyerang dengan cepat Sehingga kibasan kipas yang digerakan Ilmuloh Aisan Hoat mengaung Plak, tuk Tamparan tangan Hantiong menumbangkan Mogan dan pengawal Hekmo Ayok Hekmo Jangan berhenti sebelum Anda jerih Baru selesai Hantiong bicara Dia sudah menyerang dengan cepat Hekmo yang melihat hasil pertarungan singkat itu sudah keder Tapi dia adalah bawahan kian TSMKWI Sehingga bagaimanapun dia harus menunjukkan kehebatannya Walaupun dia tidak bisa membalas Tapi dia masih dapat bertahan Sampailah pada jurus keseratus Hekmo harus mengakui lawannya Yang kosan ini Dia terdesak dan makin terdesak Namun harusnya dia sudah jatuh Dia merasa dipermainkan Dengan tenaga sakti Dia mencoba serangan dan luk Dia terjengkang namun cepat berdiri Pedangnya disabatkan ke pinggang Namun tidak mengenai sasaran Pukulannya dilancarkan Plak dua tenaga bertemu lagi Dia terlempar menabrak pohon hingga tumbang Namun dia belum menyerah Han Tiong memuji dalam hati ketahanan Hekmo Maka pada serangan yang kali ini Dia mengeluarkan satu jurus barunya Im yang tiawahoat Dan tak pelak lagi Hekmo menjerit Dadanya dicengkram hawayang Dan perutnya robek luka berhawa Im tubuhnya ambruk pingsan Berselang berapa lama Orang-orang yang ambruk diserang petikan Harpa siuman dan melonggo Mereka semua bergelimpangan Dan seorang pemuda yang menyandang harpa duduk tenang Kalian duduk merapat semua Kita tunggu Hekmo sadar Tidak lama si meliong sadar Disusul tiga rekannya yang lain Dan Hekgo Demikian juga empat penjahat tunggal sadar Dan tiga pengawal Hekmo juga sadar Kalian semua Duduk merapat di sebelah sana Kita tunggu Hekmo sadar Mereka pun duduk berkelompok Semua mereka melonggo Tidak bisa berbuat apa-apa Menyaksikan keadaan mereka Suasana makin hening Methusetan menyelah anak muda Kami sudah kalah Kenapa kamu tidak tinggalkan kami Urusan saya dengan kalian belum selesai Jadi saya peringatkan Kalau masih sayang badan Jangan berbuat macam-macam Ancamnya Anak muda kamu terlalu menghina kepadaka Perakugik Si Methusetan hanya melihat bayangan Dia sudah berkelit Namun tetap mulutnya kena tampar Dan hasilnya Mulunya hancur Tulang rahangnya remuk Dan menghantam gusinya Hingga sompal banyak mengucurkan darah Sementara bibir atasnya Sampai kehidung robek besar Semua orang ngeri melihat mulut Hekgo Koma mereka makin menunduk Suasana hening kembali Huihou dan tiga rekannya makin keteter Kenapa tidak mereka sudah melihat Hantiong yang tadi siang makan dekat mereka Bahkan dicemua oleh Huihou Untungnya tidak diladani pemuda itu Dan sekarang empat puluh mereka yang terdiri dari pentolan Dan bahkan yang sangat dihandalkan Sedangkan Hekmo utusan Tian T.S.M.K.W.I rebah pingsan Di hadapan mereka tidak berkutik Malah dibuat kelompok seperti ini Dengan suasana sehening ini Hati mereka makin merinding akan penatian ini Sampai larut malam Barulah Hekmo sadar Dengan mengeluh dan meringis Dia buka matanya Dan alangkah ranya melihat Semuanya masih lengkap Dan anak muda bernama Hantiong itu Dengan gagah duduk di antara mereka Dia lihat Mogan Meringkuk dengan menutup mulutnya yang berdarah Bagaimana Hekmo apakah kamu masih belum jera Bangsat kamu anak muda Wuut, plak, plak, heg Bayangan Hantiong yang mau menampar mulutnya dikelit Hekmo Dan serangan tangan yang lain ditangkis dua kali Dan akhirnya ia terlempar ke belakang Menerima jatosan pada dadanya Hingga dia pun pingsan Suasana hening kembali Semuanya diam Mereka yang melihat Hantiong yang tenang Namun amat menakutkan bagi mereka Mereka menunggu lagi sampai Hekmo sadar Menjelang pagi Hekmo kembali sadar Makin tidak habis pikir Di adegan keadaan mereka di bawah sikap anak muda ini Bagaimana Hekmo Apakah kamu belum jera? Kuma apa maksudmu anak muda? Jera akan kejahatan yang kalian buat selama ini Kami sudah kalah dan tidak berdaya Des, krek, aaak, krek, agak, krek, agak, krek, agak, krek, agak, tiba-tiba Hontiong bergerak Hekmo berguling menghindar Serangan kedua berhasil dikelit Serangan ketiga ditangkis Dan mukanya kena Disusul pinggangnya kena hantam Dan seluruh persendian tubuhnya patah Lutut, siku, kedua bahu Sementara tulang pipinya hancur Dan tulang pinggang kirinya patah Kejadian itu demikian cepat Seorang kawakan sekelas Hekmo terlipat Tidak berdaya digendong Dan dibaringkan pendekar kosan itu Ketengah lapangan Kalian berdelapan Sebutkan Pilihan kalian Dan sekali lagi jawaban kalian Menentukan keadaan kalian ke depan Kedelapan orang itu langsung berlutut Saya akan merubah hidup saya Saya tidak akan berbuat jahat lagi Saya akan bertobat Kemudian hening Demikian lama Hekthongcu mengangkat muka Apakah saya akan diampuni Baru sela sesai Hekthongcu bicara Tubuhnya melayang krek Aduh, krek, awo, prak, igah, praak Tubuh Hekthongcu terhempas ke tanah Dengan sambungan sendinya lepas Demikian juga kedua lututnya Dan 20 jarinya remuk hancur Muka Hekthongcu Kukyut-miut meringis Menahan sakit dan nyeri Melihat pematahan kedua tulang itu Yang lain makin jerih dan gemetar Kalian bertujuh Hampir ketujuh orang itu Serempak tersentak Apa yang kalian lakukan Setelah kalian berniat Mengubah kereh hidup dari Yang jahat kepada baik Saya akan membubarkan kelompok saya Taihap Selah Hekthongcu Saya juga Hampir serempak Simliong Huihou dan Hekchoa Mogan menunjuk dadanya Dan geleng-geleng Kemudian sujud di hadapan Hontiong Matanya basah air mata Saya akan mengasingkan diri Taihap Selah Kiuhawe Imoli Dan saya bersumpah Saya tidak akan melanggar Taihap Saya juga Taihap Saya bersumpah Kemudian disusul dua penjahat lainnya Kami tidak akan kembali Ketian TSM KWI Ujar ketiga pengawal Hekmo Kalian yang memiliki kelompok Berikan masing-masing 20 tel Untuk modal kerja Dan sisanya kembalikan ke warga Di mana kalian beroperasi Hontiong menatap kepada Hekgo Hekchoa Huihou Simliong Mengerti kalian? Mengerti Taihap Dan Hekthongcu ini Mana anak buahnya Kami Taihap Empat orang maju ke depan Kalian lakukan sebagaimana Yang diperintahkan tadi Mengertikan Mengerti Taihap Baiklah Dan mengenai Hekthongcu ini Di antara kalian berempat Siapa yang akan mengurus Pimpinan kalian ini Kalian tidak boleh mengabaikan dia Baiklah Taihap Saya yang akan mengurus Pangcu kami Jawab seorang yang dari mereka Bagus Dan yang terakhir Hekmo Kepada kalian semua Siapa yang mengurusnya Hening Kami bertiga Taihap Seru salah seorang dari mereka Apakah kalian akan Tetap bertiga Tidak Taihap Kalau begitu ikut Siapa Hekmo Sesaat ketiganya Berpandangan Hekmo akan ikut saya Taihap Ujar seorang yang lain Baiklah Dan kalian semua ikut Juga membantu setulusnya Dan memperhatikan beban Yang ditanggung Tuako ini mengurus Hekmo Faham semua Faham Taihap Hari sudah hampir siang Dan kita semua tentu lapar Maka bagi yang ada Bekal tolong dimasak Dan kalau kita bisa mendapatkan Seekor kijang Untuk dimakan Alangkah bagusnya Semuanya melonggong heran Bukankah baik Kalau kita makan bersama di sini Bagaimana menurut kalian Ujarnya sambil menatap orang Di sekelilingnya Baiklah Taihap Sebagian kami akan mencari kijang Sebagian persiapkan kayu bakar Sahut salah seorang Dari pengawal Hek Moko Kemudian ketiga orang itu berangkat Dan yang lain mempersiapkan kayu bakar Dan membuat api lagi Memang rezeki mereka lagi nomplok Dua ekor kijang besar sudah didapatkan Dan merekap pun pesta di hutan itu Hek Mo Hek Hang Chu disuapi makan bubur Tiga jam mereka pesta Baiklah si Chu sekalian Karena kesepakatan sudah pun dipegang Perut pun sudah kenyang Kita akan berpisah sekarang Semoga hari esok lebih gemilang Kemudian Han Tiong pun lenyap Semua kagum dan berdecak meleletkan lidah Bagaimana sekarang Selah Hek Choa Saya akan kembali Ketempat saya dan membubarkan diri Mengikuti apa yang Hong Kim Taihap Pendekar Harpa Emas Itu katakan Selah Hek Go dan segera turun bersama anak buahnya Saya pun akan-akan demikian Tidak akan macam-macam dengan ikatan Janji Hong Kim Taihap Selah Hek Go dan segera turun dengan Enam orang anak buahnya Sekarang kita tidak ada ikatan Dan kami akan melepaskan diri Dari Panji Tian Teh Sam Kwei Dan kami akan membawa Hek Mo Kemudian Hek Mo dipanggul Hong Kim Taihap Luar biasa Main-main dengannya sama dengan mencari bencana Tambahnya dan merekap pun turun Keempat penjahat tunggal itu pun menyusul Kemudian Sin Leong dan dua orang anak buahnya Akhirnya Kau San Sunyi kembali Han Tiong kembali ke Petiawa Bukaan Bagaimana urusanmu Tiong Jitanya Yap Sin Hong Berkat doa Yap Su Siok Sepertinya berhasil Syukurlah kalau begitu Han Tiong tinggal di Petiawa Bukaan Selama sebulan Dan Yap Sin Hong sangat beruntung Karena jurus Raja Wali Bukaan itu Dikokohkan oleh Han Tiong Bahkan selama sebulan itu Han Tiong menciptakan ilmu Petiaw Kiam Hoat Pedang Raja Wali Putih Dan Tin Pek Tiau Formasi Raja Wali Putih Yang dijalankan empat orang Yap Sin Hong tidak mampu melukiskan Kebahagiaan dan kegembiraannya Dengan dua ilmu itu Dan juga selama sebulan itu Santerlah berita bahwa Para kelompok penjahat di seluruh wilayah selatan Membubarkan diri Berita itu di Tenggarai Bajak Laut Buaya Hitang Yang kembali ke darat Dan sebagian jadi nelayan Seiring santernya julukan Hong Kim Tai Hap Yap Sin Hong di suatu kesempatan Tidak bisa menahan Harunya Ketika Han Tiong hendak meninggalkan mereka Tiong Ji Apa yang kamu lakukan ini Satu hal yang amat mencengangkan Dan membuat hati meledak Haru dan gembira Koma terima kasih Tiong Ji Sudah lan Paman Yang jelas mari kita sama menjaga kondisi ini Benar Hong Kim Tai Hap Seru Yap Sin Hong berlutut Han Tiong terkesiap Langsung membangkitkan Yap Sin Hong Paman Aku adalah Kue E Hon Tiong Masih keponakanmu Jangan buat merasa diasingkan dengan sebutan ini Ahaha Tiong Ji Keluhnya sambil memeluk Hon Tiong dengan tangis haru Tan Kong Bu dan Sin Kuek juga berurai air mata Sudah Paman Mohon izin hari ini aku akan berangkat Dan Tan Tuako Jangan lupa Kalau Sutemu ini datang singgah lagi kesini Aku sudah melihat sosok di samping Tuako Mendengar itu tidak dapat tidak mereka Tersenyum Baiklah Tiong Ji Berangkatlah dan sampai jumpa kembali Baik Paman Dan Tuako Saya berangkat dan selamat tinggal Tok Sim Kuei Sejak kehilangan bilan Marahnya bukan main Bahkan setelah mencari sebulan tidak ada hasil Empat dari anak buah mereka yang menjaga markas termasuk Tung Kuei Tewas binasa di kempelangnya Dan dua bulan kemudian mereka berangkat ke utara dan menyerahkan urusan kepada empat pembantunya Hampir dua tahun mereka di utara Dan saat mereka kembali dengan membawa tiga orang anak Dua anak perempuan remaja dan seorang anak remaja laki-laki Berita kota Kaifeng dengan keberadaan tokoh muda itu demikian santer Anak muda itu sungguh tidak tahu berhadapan dengan siapa Gerutu Siang Kiam Kuei Pangcu menurut hemat saya Baiknya Saya adakan pertemuan dengan pimpinan golongan kita di wilayah selatan Selahekmo Langkah yang bagus itu Koma terlebih wilayah selatan itu di bawah komandumu Dan setelah itu ringkus anak muda itu dan bawa ke sini hidup atau mati Baik Pangcu Hari ini juga saya akan berangkat Setelahekmo berangkat dengan sepuluh pengawalnya Tiantai Sem Kuei mengadakan rencana untuk mendatangi dan menantang delapan partai Sementara di bagian taman dua orang darah remaja sedang berduel seru dengan kecepatan Yang menakjubkan ditonton seorang anak laki-laki remaja Ketiga anak remaja itu Seorang darah remaja itu berwajah hafal bulat Dengan kedua mati bulat bagus dengan kulit putih Namanya Benitu Anak Keturunan Butan Benitu ini adalah murid Siang Kiam Kuei sejak umur lima tahun Dan dititipkan kepada gurunya di Pegunungan Himalaya Dan sekarang sudah berumur empat belas tahun Sementara yang berwajah cantik dengan tubuh semampai adalah Lumina Seorang anak keturunan Hitan Dia adalah murid Tok Sim Kuei yang dititipkan kepada Su Hengnya di Hang Si umurnya 15 tahun Sementara anak laki-laki adalah murid Toat Beng Kuei yang selama ini berada di luar tembok bersama Sutenya Umur anak ini 14 tahun namanya Po Sin Hong Sungguh luar biasa Puji Po Sin Hong setelah keduanya berhenti Hishi Po, coba kamu tunjukkan kehebatan kamu Koma supaya mati kami lihat Selalu Mina Baik, sekarang perhatikan aku akan bersilap tangan kosong Kuei yang SWE Goat, dengan cekatan dan penuh hawa singkang pukulan dan cakaran merebak di sekitar tempat itu Bagian ilmu Toat Beng Kuei itu baru dikuasai setengah Namun hasilnya amat luar biasa Titik setelah Po Sin Hong berhenti Berdenyar tepuk tangan kedua darah remaja itu memuji Malam itu Tian Te Sem Kuei mengadakan pembicaraan serius Bang Sat Kroco, bagaimana Hekmo tidak pernah kembali Ini sudah enam bulan Bahkan apa hasil pertemuan yang mereka lakukan di selatan Tidak kita ketahui, dan utusan yang dikirim ke sana pun sudah kembali dengan laporan tidak berarti Ujar Toat Beng Kuei marah Ini sungguh mengherankan Selah siang kiam Kuei sambil mengelus jenggotnya Dengan kejadian ini memang kita telah dikadalin anak muda itu Tambah Tok Sin Kuei Koma dan saya yakin bahwa laporan utusan kita yang mengatakan muncul pendekar dengan julukan Hong Kim Tai Hap adalah Anak muda itu juga orangnya Lalu bagaimana menurutmu Tok Sin? Koma tanya Toat Beng Kuei Kita suruh Pek Mo Jeng Mo dan Ang Mo mengambil kepala Hong Kim Tai Hap Ya, menurutku juga kita tugaskan ketiganya untuk berangkat besok Kemudian ketiganya pun dipanggil Kalian bertiga, cari Hong Kim Tai Hap Koma ringkus dia dan bawa kesini hidup atau mati Baik Pangcu, kami akan laksanakan Kami tidak mau sudah sebelum mendapatkannya Berita yang memanaskan telinga ini harus diredam dengan nyawa pemuda itu Sahut Ang Mo Betul Ang Mo, kami tidak sabar menanti hasil kerja kalian Siap Pangcu, baiklah, kalian boleh bubar Ujar Toat Beng Kuei Suasana dalam ruangan bawah tanah itu sangat memilukan Di mana seorang ibu yang belum tergolong tua ditangisi seorang gadis Kedua perempaun itu adalah Tan Shok Nyo dan Bilan Yang sudah lima tahun berada di situ Dan selama lima tahun Bilan belajar ilmu dari peninggalan empekgan yang mereka Jumpai di ruangan bawah tanah itu Dan beberapa bulan yang lalu Tan Shok Nyo jatuh sakit Sakit ini sebenarnya sudah dari awal saat mereka melarikan diri dari sarang Tian Te Sem Kwei Ketika bergulingan, dada Tan Shok Nyo tertumbuk batu Namun dia tidak merasakannya demi untuk mencari keselamatan mereka dari kejaran Tian Te Sem Kwei Kemudian saat mereka melompat tubuh yang berpelukan itu Dan posisi Tan Shok Nyo yang berada paling bawah menghantam dasar sumur yang basah dan lembek Tetapi mengandung batu koral membuat beberapa urat nadinya putus Namun tetap masih tidak dihiraukan Setelah mereka pun selamat dari pengejaran dan hidup di bawah tanah itu Tetap dia menunjukkan keuletannya untuk mengurus anak perempuannya ini Dengan muka tetap tersenyum di balik nyeri untuk membuat Bilan tetap tabah Namun setelah lima tahun, tubuh itu makin lemah, dan dua minggu terbaring tanpa daya Hari itu dia memanggil anaknya, Lanji, serunya lemah Bilan langsung mendekati ibunya Iya bu, rasanya ibu tidak kuat lagi nak Ah, apa yang ibu bilang? Ibu akan sembuh, sebentar lagi pintalan serat-serat pohon yang kita kumpul Selama ini akan kita dapat gunakan untuk turun ke lembah di bawah Kuatkan dirimu ibu, aku akan bawa ibu keluar dari sini Katanya lirih Tan Syok Nima menatap wajah putrinya Senyumnya dipaksakan sambil meremas tangan Putrinya, Lanji, ibu mau mengatakan sesuatu padamu Perihal dirimu, iya bu Bilan mendengarkan, dengan mengumpulkan tenaganya Tan Syok berkata, Lanji, aku sebenarnya bukan ibu kandungmu Aku tidak tahu siapa sebenarnya dirimu Aku dapatkan dirimu di tempat iblis itu umur satu tahun Suamiku dibunuh dan aku diculik dan dibawa ke sarang mereka Anakku Hantiong entah bagaimana nasibnya Komadia pun terbatuk Sudahlah ibu, ibu jangan bicara lagi Pinta Bilan, nafas Tan Syok Nioh sudah sesak Saat matanya dibuka kembali Lanji jika kamu sudah keluar Cari tahulah tentang anakku Kwee Hantiong Setelah itu nafasnya pun putus Meledaklah tangis Bilan, menciumi ibu yang telah merawatnya Dengan kasih sayang selama ini Dan hari ini baru Dia tahu bahwa ibu ini bukan ibu kandungnya Tapi telah menganggap ia sebagai anak Dengan memanggilnya dengan si Kwee Si dari suaminya, semalam suntuk dia menagisi ibunya Setelah itu dengan pedangnya dia menguburkan Tan Syok Nioh di tengah ruangan tanah itu Membuat lubang di tengah ruangan itu Dan seminggu kemudian pintalan serat pepohonan yang banyak menggelantung di mulut gua itu Dan telah mereka kumpulkan dan pintal selama ini dilempar ke bawah oleh Kwee Bilan Dan ujungnya diikatkan di sebuah batu menonjol di dinding gua Setelah pedangnya diikatkan Maka mulailah ia bergerak turun Selama satu jam ia turun tanpa halangan Dan akhirnya sampailah ke bawah Sesaat dia menegok ke atas Di mana ibu Tan Syok Nioh dikuburkan Dan tempat gurunya Empek Gan Guru Empek Gan dan ibu Tan Syok Nioh selama tinggal Gumamnya Kemudian Kwee Bilan bergerak melangkah memasuki kehidupan bebas Setelah lima tahun terkurung di gua dalam bawah tanah Sebulan kemudian dia masuk perkampungan yang sedang mempersiapkan pesta pernikahan putri kepala desa Yang akan dinikahkan kepada seorang hartawan di kota lengkok Kwee Bilan tidak ada niat untuk singgah di kampung itu Namun ketika ia sampai di ujung kampung Dia tertarik suara isakan tangis Lalu dia mendekati arah suara itu Dari semak dia melihat seorang gadis menangis Di tepi sungai, Cici, panggilnya Gadis itu menoleh Hi, siapa kamu tanyanya heran Aku Kwee Bilan Kenapa Cici menangis? Tanya Bilan balik Sejenak pandangan gadis itu meragu Berceritalah padaku Cici Mana tahu saya dapat membantu Katanya meyakinkan Ah, aku gadis malang Tidak berdaya Sahutnya lirih titik dua Kenapa Cici bilang begitu selabilan sambil duduk di dekat gadis itu Aku Sielonki, anak kepala desa Tapi ayahku terpaksa menikahkan aku kepada seorang hartawan di kota lengkok Kenapa bisa terpaksa lonci? Ayahku berutang pada hartawan itu Tapi malang panen kami gagal Sehingga utang tidak terbayar Ketika hartawan itu datang menagih Ayah saya minta waktu Namun hartawan itu bersikeras harus dibayar Dan kalau tidak anak buahnya akan menyiksa ayah Uuu, uuu, leonki menagis Kembali, lalu Apakah ayahmu disiksa Cici? Sewaktu ayah diseret anak buahnya Saya keluar untuk mintakan ampun Lalu hartawan itu berkata bahwa Ayah tidak akan disiksa jika saya mau menikah dengannya Saya menolak Kemudian ayah pun dipukuli Melihat ayah tidak habis Habisnya dipukuli Saya menyembah-nyembah hartawan itu Supaya melepaskan ayah saya Tapi dia tidak peduli Bahkan mengancam Kalau saya tidak mau menikah dengan dia Ayah akan dipukul sampai mati Koma saya tidak berdaya Maka saya terima syarat hartawan itu Dan nanti malam dia akan datang menjemputku Ujarnya kemudian sesuguhkan lagi dengan tangisnya Bangsat hartawan itu Dengus bilan Siapa nama hartawan itu Cici? Kenapa Lan Moi? Aku akan mendatanginya dan kasih hajaran padanya Supaya jangan berbuat senak perutnya Di lengkok dia dikenal dengan panggilan Song Wang We Sudahlah Cici, kembalilah ke rumahmu Serahkan urusan Wang We itu kepadaku Apa yang akan kamu perbuat Lan Moi? Cici lihat saja nanti Ujar bilan sambil berdiri Titik dua kamu hendak kemana Lan Moi? Ayoklah kita ke rumah saya saja Tidak usah Cici Sementara aku akan cegat mereka di sini Sekarang pulanglah Cici Nanti aku akan ke rumahmu Setelah itu si E-Lonki meninggalkan bilan dan bergegas pulang Saat malam datang Rombongan Song Wang We sudah hampir memasuki desa Dan berhenti karena di depan ada seorang gadis cantik Bak Dewi malam mencegat rombongan Kenapa berhenti teriak Song Wang We dari dalam? Ada yang mencegat loya Dan sedang diurus Butwako Yang dipanggil Butwako dan tigarkannya yang kekarkuat mendekat Titik we bilan H.M.H.H.H.Gadis cantik Apa maksudmu menghadang rombongan kami? Tanya Bulo Bin sambil cengar-cengir Aku mau kasih hajaran sama kalian semua Terlebih wajahmu yang pringas-pringis tak menarik Plak, Plak Kedua pipi Bulo Bin sudah ditampar tanpa ia sadari Sialan, perempuan laknek Teriaknya dan menyerang bilan Bilan menggeser ke samping Plak Prok, Aungah bilan membacok tangan Serta menghantar mulut Bulo Bin hingga hancur dan giginya berserakan Ketiga rekannya terkejut langsung menyerang bareng Dan dengan mudah bilan berkelit Gerakannya yang laksana Garuda demikian gesit Dan dalam sepuluh gebrakan Empat orang itu sudah babak bundas mukanya Tujuh anggota lainnya datang mengeroyok Tapi mereka pun tidak berdaya di hadapan bilan Mereka bergelimpangan tidak bisa bangkit Seng Wang Wei yang berumur 60 tahun itu Hatinya kebat kebit meringkuk di dalam kereta Karena mendengar teriakan-teriakan anak buahnya Keluar terdengar bentakan dan tirai kereta terbuka Aduh Sian Li, ampunkan aku, ampunkan aku Huh, laki-laki tak tahu diri Plak tamparan keras mendarat di muka Seng Wang Wei Aduh, aduh, ampun Sian Li jeritnya Aku akan ampuni Jika kamu membatalkan niat kamu menikahi Lol Kicici dan meminta maaf padanya Dan tidak lagi akan menggangunya Ujar bilan sambil menarik leher baju hartawan itu Baik, baik, angguknya dalam Koma nah sekarang kamu kusiri kereta ini Kita ke tempat Lol Kicici Koma dengan mengkirit Seng Wang Wei naik kereta Dan mereka pun masuk perkampungan dan menuju rumah kepala desa Di depan rumah kepala desa yang sudah ramai oleh jiran tetangga Heran ketika melihat Seng Wang Wei mengusuri kereta Dan di sampingnya ada perempuan yang amat cantik Leon Kicici yang melihat dari dalam rumah Segera keluar Leon Kicici Sekarang dengar apa yang mau dikatakan Wang Wei ini Ayo cepat bicara Bentaknya pada Seng Wang Wei Saya, saya, Seng Wang Wei Membatalkan niat saya untuk menikahi Leon Kicici Dan utang kepala desa sudah saya anggap lunas Dan sebagai permintaan maaf saya Kereta dan isinya Saya serahkan kepada kepala kampung Setelah itu dia menunduk Karena takut melihat sinar matubilan yang tajam Nah, Seng Wang Wei Kalau kamu masih menggunakan hartamu Untuk bertindak senak perutmu Perutmu akan saya keluarkan Mengkrik merinding Seng Wang Wei mendengar ancaman itu Sekarang cepat engkau pergi dari sini Dan bawa anak buahmu pulang Seng Wang Wei dengan cepat meninggalkan rumah kepala desa Leon Kicici dan keluarganya sangat berterima kasih Kepada Bilan Sehingga pesta pernikahan itu berubah menjadi pesta ramah-tama semalam suntuk Saat mereka melihat isi kereta kuda Di sana hanya ada sebuah peti Lalu mereka buka yang isinya beberapa setel pakaian wanita Dan dua kantong uang yang masing-masing 20 tel Lo Anki menahan Bilan sampai tiga hari di rumahnya Dan saat Bilan mau berangkat Lo Anki memberikan empat setel pakaian Dan orang tuanya memberi sekantong uang 20 tel Bilan tidak bisa menolak karena terus didesak Saat pagi dia berangkat dari kampung itu Saat malam Bilan telah memasuki kota lengkok Dia mencari penginapan untuk bermalam Setelah istirahat dan tidurnya mani penginapan Paginya setelah mandi Tubuhnya terasa segar Ia turun ke bawah untuk makan Dan ternyata banyak juga tamu yang bermalam Bilan memesan makanan dan minuman Umurnya yang baru 18 tahun Dengan wajahnya yang cantik Dengan kulit putih mulus Dengan kejoramatu yang cemerlang Di bawah alis matanya yang indah Hidungnya yang mancung amat menawan Dan terlebih aroma tubuhnya yang wangi Membuat tamu-tamu yang memandangnya terpesona Namun tidak ada mulut yang usil Menggangunya titik dua bilan Yang melihat demikian banyak tamu Yang semuanya orang persilatan Merasa tertarik Maka saat pelayan menghantar makanan Pesanananya Lopek, orang, orang ini mau ke manakah? Sepertinya ada sesuatu yang penting Di lengkok ini Oh, tamu-tamu ini akan pergi ke Tai Sampai, ada apakah di sana Lopek, ketua Tai Sampai Sedang mengadakan ulang tahun Keseratus perguruannya Jawab pelayan itu Oh, begitu Terima kasih Lopek Ya Syocia Koma sahup pelayan itu Meninggalkan Bilan Tai Sampai yang diketuai OEye Bong yang berumur 70 tahun hari itu Mengadakan ulang tahun Yang keseratus perguruannya Dari tiga hari yang lalu Murid-muridnya Sudah mempersiapkan segala sesuatunya Panggung sudah didirikan Koma meja dan kursi sudah diatur Dan pagi persiapan penyambutan tamu Sudah siap sedia yang terdiri Dari murid kedua dan ketiga Setelah semua tamu duduk Di tempat yang sudah disediakan Baik bagi tokoh tua maupun muda OEye Bong bersama Empat orang murid Pertamanya keluar Para tamu yang membawa Bingkisan bangkit Untuk memberikan bingkisannya Masing yang diterima oleh Dua orang murid Kesatu dan Menyalami OEye Bong Setelah itu OEye Bong memandang Seluruh tamunya Di bagian tamu Golongan tua Ketua delapan partai Besar hamperhadir semua Kecuali Lili Ho Siang Dari Siawa Limpai Tapi diwakili oleh Murid tingkat satu Lili Kok Ho Siang Seorang pendeta bertubuh Sedang berumur 50 tahun Dan Kun Lun Tojin dari Kun Limpai Yang diwakili murid kedua Si An Bun Yang berjubah Tosu dengan perawakan tinggi Kurus berumur 50 tahun Cui yang terhormat Dan para Lon Chim Pauwe yang mulia Sungguh kami keluarga Tai sampai Merasa gembira Dan ucapan terima kasih Yang banyak kepada Si Cu semua Atas sudinya Para Eki Hong Menghadiri ulang tahun Perguruan kami Jadi untuk itu Kepada Si Cu semua Marilah kita bersulang Tiga cangkir Arah akan pertemuan Yang mengembirakan ini Dan setelah ini Hidangan kami Yang sudah terhidang Dengan senang hati Kami persilahkan Untuk dicicipi Oaye Bong Penuh ramah Dan senyum Semua tamu pun Mengangkat cangkir Dan sama-sama Meminum sampai Tiga kali Kemudian mereka pun Mencicipi hidangan Dan untuk Memeriahkan suasana Kita sebagai orang Rimba Persilatan Perkenalkan saya Rim Kunli Murid ketiga Tai sampai Menunjukkan kebodohan Diri Ini bukan lain Hanya hiburan Mana yang kurang Harap dimaklumi Setelah itu Rim Kunli mulai Menunjukkan gerakan Ilmu pedang Tai sampai Yang gesit Dan kuat Tepuk kagum Terdengar Di sana sini Kemudian Murid kedua Yang bernama Tengku itu Memperagakan ilmu Tangan kosong Tai sampai Namun tiba-tiba Melayang Sebuah bayangan Menyerang Tengku itu Tengku itu Terjengkang Namun dia Bersalto Dan berdiri Tegap Dengan mukanya Sedikit pucat Dan kemudian Sebuah bayangan Lain muncul Semua orang Melihat kerah Panggung Ternyata yang Menyerang Tengku itu Adalah Pekmo Dan bayangan Berikutnya Adalah Angmo Apak maksud Kalian Mengacau Di sini Tegur Tengku itu Hahaha Tan sampai Berani Berlagak Di depan utusan Tian TSMKWI Hayo ketua Tai sampai Aku Pekmo Wakil Tian TSMKWI Akan menghajar Tai sampai Di antara tamu itu Pada tempat duduk Perempuan ada Lima orang Dan salah satunya Adalah Kwe Ebilan Dia kenal Dengan kedua Tokoh ini Walaupun hatinya Terkejut Namun Dia tabah Dan tenang Sungguh Lancang Pengacau Yang tidak Tahu Diri Biang Ngonar Di segala Tempat Akulah Lawanmu Teriak Kamsong Bu Seorang Murid Pertama Tai Sampai Hehehe Hahaha Baiklah Sebelum Pohonya Direbuhkan Dahannya Juga Harus Dipangkas Dulu Ciaat Tanpa Peringatan Pekmo Menyerang Gesit Dan Berbahaya Kamsong Bu Menyambut Serangan Dengan Tangkas Dan Kokoh Pertempuran Berlansung Seru Terik Dan Tipu Untuk Memancing Kelengahan Pun Diadu Dan Lama Kelamaan Hingga Jurus Ke 70 Kamsong Bu Terdesak Dan Makin Terdesak Hingga Akhirnya Pada Satu Gebrakan Pukulan Pekmo Yang Akan Menghantam Lambung Tidak Bisa Dilakan Namun Pukulan Itu Tidak Telak Karena Didorong Lampas Oleh Hawa Singkang Luar Biasa Itu O Ey Bong Yang Membantu Muridnya Berdiri Tenang Berhadapan Dengan Pekmo Dari Hasil Bantuan Dia Itu Taulah Ia Bahwa Pekmo Ini Sejajaran Dengan Dia Muridku Sudah Kalah Aku Ey Ey Bong Lawan Mu Hahaha Kenapa Tidak Dari Tadi Cemboh Pekmo Kemudian Menyerang Ey Ey Pertempuran Berlansung Dengan Kemudian Pada Jurus Kedua Raktus Gerakan Keduanya Sedikit Melambat Dan Adu Hantam Singkang Pun Makin Menggetarkan Tempat Itu Muka Ey Bong Sudah Basah Oleh Keringat Dan Pekmo Juga Mukanya Yang Putih Itu Semakin Pucat Pada Saat Aduk Pukulan Dimana Kedua Telapak Keduanya Saling Berbenturan Sehingga Kemudian Keduanya Terlempar Lima Tindak Sementara Oey Bong Terlempar Kearah Ang Mota Ayah Ang Mere Mengirim Pukulan Yang Akan Menewaskan Ketua Ini Namun Saat Gerakan Pengeposan Tenaga Yang Dilakukan Ang Mere Saat Semua Orang Golongan Tua Berteriak Curang Ting Jeraeng Terdengar Alunan Musik Dan Akibatnya Ang Mere Yang Sudah Mengepos Tenaga Ini Memuntahkan Darah Orang Semua Ketika Mendapat Serangan Alat Musik Itu Sehingga Singkang Yang Tetahan Itu Menghantam Dirinya Sendiri Untungnya Tenaga Yang Ingin Digunakannya Haya Seperempat Bagian Sehingga Tidak Mengalami Celaka Yang Parah Kim Hong Tihab Seru Nyaris Semua Pengunjung Bersamaan Tapi Tidak Ada Muncul Bayangan Kim Hong Tihab Semua Mat Mencari Cari Pek Mo Yang Mendengar Seruan Itu Berteriak Kim Hong Tihab Keluarlah Jangan Pandainya Cuma Bersembunyi Sudah Tiga Tahun Kami Mencarimu Ayo Kalau Kamu Berani Hadapi Kami Kemudian Hening Dan Tiba-tiba Sebuah Bayangan Muncul Seorang Pemuda Syu Chai Yang Tampan Dan Gagah Rambutnya Yang Panjang Diikat Pita Warna Putih Di Punggungnya Terpanggul Alat Musik Harpa Mas Bajunya Yang Warna Putih Dengan Corak Tepi Berwarna Kuning Keamasan Dari Belahan Baju Itu Kelihatan Celana Warna Hitam Dengan Hormat Dia Menjura Kepada Oey Bong Salam Hormat Dari Si Wate Dan Ucapan Selamat Tulang Tahun Keseratus Semoga Chiang Bujin Sehat Selalu Dan Panjang Umur Dan Sampai Tetap Jaya Oey Bong Membalas Menjura Terima Kasih Anak Buda Yang Budiman Kemudian Hantiong Menghadap Kearah Tokoh Tokoh Tua Salam Dari Si Wate Untuk Para Orang Tua Dan Lom Cimpaw Anutan Para Kaum Muda Semua Golongan Tua Mengangguk Dan Menjura Kemudian Diak Kearah Tamu Yang Lain Salam Kepada Cui Semua Dan Setelah Itu Hantiong Menghadap Pek Mo Tai Sampai Chiang Bujin Sedang Merayakan Hari Baik Tidak Sepantasnya Dinodai Kekerasan Jika Kalian Sudah Lama Mencari Nanti Malam Kita Ketemu Di Telaga Pak Kyo Sekarang Kalian Tinggalkan Tempat Ini Bangsat Sialan Kedua Setan Itu Menyerang Cepat Dan Gesit Namun Yang Mereka Serang Adalah Kim Hong Tai Hap Sampai 50 Juru Serangan Kedua Setan Yang Sakti Itu Tidak Menemui Sasaran Tapi Keduanya Tidak Juga Berhenti Sambil Berkelit Hantiong Masih Berbicara Chiang Bujintai Sampai Yang Mulia Dan Para Orang Tualon Cimpaw Yang Bijaksana Siwte Tidak Bisa Lama Lama Kemudian Tubuhnya Lenyap Dan Kedua Setan Itu Kontan Mengejar Suasana Kembali Hening Dan Pesta Pun Dilanjutkan Semuanya Dengan Pikiran Masing-masing Kemunculan Kim Kong Taihap Yang Menjadi Buah Bibir Selama Lima Tahun Ini Barulah Hari Ini Mereka Melihat Orang Yang Menghebohkan Itu Sampai Sore Pesta Itu Berlangsung Dan Semakin Mendekati Malam Para Tamu Pun Pada Pulang Tep Para Lon Cimpaw Sudah Bersepakat Untuk Bermalam Di Taihap Setelah Kemunculan Kim Kong Taihap Di Depan Mati Mereka Kue E Bilan Yang Sejak Hon Tiong Dan Kedua Orang Yang Dikenalnya Sebagai Pembantu Tian TSM KWI Ikut Juga Turun Gunung Dia Akan Membantu Pemuda Yang Disaruh Orang Kim Hong Taihap Hatinya Terbetut Saat Melihat Pemuda Itu Serta Merta Hatinya Tidak Kerela Pemuda Itu Celaka Di Tangan Yang Diat Sangat Sakti Sepanjang Perjalanan Wajah Pemuda Itu Membayang Di Pelupuk Matanya Dengan Hati Berderbar Dia Menepis Keningnya Heran Dengan Diri Sendiri Dia Tidak Tau Perasaan Apa Yang Melanda Dirinya Dia Percepat Larinya Mencari Cari Telaga Pak Kyo Dengan Bertanya Tanya Kepada Penduduk Yang Dia Jumpai Akhirnya Dia Sampai Ketelaga Pak Kyo Pendengarannya Yang Tajam Mendengar Perkelahayan Dia Mendekati Tempat Di Balik Kerumpunan Lebat Dia Mengintai Melihat Kim Hong Tai Hap Menghadapi Kedua Lawannya Bagaimana Kemunculan Ketiga Orang Itu Di Puncak Tai Sampai Untuk Itu Kita Tengok Perjalanan Ketiga Utusan Tian TSM KWI Ketiganya Langsung Menuju Pau Teng Namun Sampai Tiga Bulan Mereka Belum Mendengar Keberadaan Kim Hong Baiknya Kita Berpencar Untuk Meluaskan Pencarian Ujar Jengmo Ya Saya Setuju Sahut Pekmo Tiga Bulan Di Depan Kita Ketemu Di Pau Teng Tambah Pekmo Pekmo Kebagian Barat Angmo Kebagian Timur Dan Jengmo Kebagian Utara Jengmo Mendapatkan Pemuda Berharpa Pernah Melalui Kota Kicu Dan Dia Terus Mengikuti Yang Akhirnya Menuju Kun Leng Ternyata Hantiong Setelah Meninggalkan Pau Teng Berencana Ke Daerah Kelahirannya Di Kun Leng Dan Sesampai Di Kun Leng Dia Mendapatkan Ibunya Tidak Pernah Kembali Hampir Satu Tahun Dia Menetap Di Rumahnya Berharap Ibunya Suatu Waktu Datang Namun Harapan Itu Sia-sia Setelah Dua Hari Hantiong Meninggalkan Rumahnya Di Dalam Hutan Dia Dicegat Oleh Jengmo Kim Hong Taihap Sudah Lama Mencari Baru Hari Ini Ketemu Maka Bersiaplah Menerima Hajaran Dari Tuan Muu Bentaknya Dan Langsung Menyerang Hantiong Berkelit Siapakah Saudara Saya Jengmo Utusan Tian TSMKW Untuk Menghabisinya Muu Sahutnya Yang Disusul Serangan Yang Semakin Gencar Sampai 50 Jurus Hantiong Hanya Berkelit Sehingga Membuat Jengmo Makin Marah Kenapa Hanya Berkelit Mana Pukulan Muu Apakah Kim Hong Tia Pandainya Cuman Kucing Kucingan Setelah Menghindar Dan Menjauh Jeng Mo Siapkan Dirimu Aku Akan Mulai Menyerang Tanda Tanya Tiba-tiba Hantiong Menyerang Jengmo Dengan Capat Jengmo Berkelit Dengan Seruan Heran Karena Serangan Itu Adalah Ilmu Yang Baru Saja Dia Gunakan Menyerang Hantiong Ilmunya Itu Adalah Liyong KWI Chuan SWE KWI Iliong Naga Iblis Menerjang Mega Namun Sangat Kuat Dan Cepat Serangan Serangan Itu Membuat Dia Makin Pucat Bahwa Dia Terdesak Dengan Ilmunya Dan Baru 30 Jurus Ketika Kedua Tangan Mereka Beradu Plak Dees Heks Dengan Kecepatan Kilat Kaki Yang Merupakan Ekor Naga Dalam Jurusnya Karena Dia Terdorong Beberapa Tindak Karena Kalah Tenaga Tiba-tiba Mukanya Telah Dihantam Kaki Han Tiong Yang Tidak Terduga Berjumpalitan Di Depannya Kalau Dalam Jurusnya Kakinya Hanya Mengempur Kuda Kuda Lawan Dia Terjengkang Dengan Hidung Patah Dan Berdarah Dia Makin Bergetar Pucat Bagaimana Jeng Mo Apakah Kamu Masih Melawan Han Tiong Bertanya Namun Sambil Menyerang Tiba-tiba Dengan Kebuakan Jeng Mo Berkelit Namun Agh Heks Des Dari 20 Jurus Berikutnya Jeng Mo Mendapat Satu Kali Pukulan Yang Diganti Jadi Cubitan Dan Tamparan Kepada Muka Diubah Jadi Jewaran Pada Kuping Sehingga Telinganya Panas Koma Dan Tendangan Yang Mengarah Selengkang Diubah Gempuran Pada Kuda Kudanya Dia Terjungkal Dengan Hatitude Dipermainkan Oleh Orang Muda Itu Dan Yang Membuat Dia Harus Tunduk Dia Diperteli Dengan Ilmunya Sendiri Bagaimana Jeng Mo Aku Sudah Kalah Kalau Mau Bunuh Silahkan Bunuh Koma Kenapa Aku Harus Membunuh Mua Mendengar Itu Jeng Mo Melonggo Ayok Jawab Kenapa Aku Harus Membunuh Mua Bentak Hontiong Jeng Mo Terkejut Bukankah Aku Jahat Dan Sesat Aku Banyak Membunuhi Orang Dengan Banyak Orang Kamu Bunuh Adakah Impas Kalau Kamu Mati Nyawamu Hanya Satu Yang Kamu Bunuh Peluhan Nyawa Jeng Mo Tercengang Tidak Mengerti Lalu Maum Apa Kim Hong Tai Hab Koma Aku Menuntut Keadilan Darimu Apa Layaknya Kamu Terima Dari Hasil Perbuatan Kamu Selama Ini Aku Tidak Tahu Jawabnya Kalau Begitu Aku Berikan Dua Pilihan Padamu Apa Itu Kamu Jawab Dengan Jujur Dan Akan Menentukan Keadaan Selanjutnya Hening Sejenak Kemudian Hantiong Melanjutkan Untuk Memenuhi Keadilan Kau Merubah Jalan Hidupmu Atau Kau Hidup Tidak Akan Ada Guna Dan Artinya Lagi Jeng Mo Yang Sudah Takluk Hatinya Akan Kekosenan Lawan Muda Ini Dan Filsafat Keadilan Yang Baru Saja Didengarnya Dia Sudah Dapat Membayangkan Arti Hidup Tidak Guna Kim Kong Tai Hap Aku Akan Meninggalkan Kere Hidupku Yang Bejat Dan Berusaha Memperbaiki Diri Hari Ini Mataku Terbuka Betapa Tidak Adil Jika Kematian Ku Yang Hanya Sekali Dibanding Banyak Kematian Yang Dibuat Oleh Tanganku Sisa Umur Ku Ini Akanku Baktikan Untuk Banyak Menyelamatkan Nyawa Ujarnya Lirih Dan Air Matanya Pun Mengalir Tidak Tertahan Baguslah Paman Jika Pemahaman Paman Sampai Kesana Aku Sangat Kegembira Mendengarnya Untuk Luapan Kegembiraanku Ini Aku Akan Memberikan Sesuatu Kepada Paman Jika Paman Tidak Merasa Terlalu Tinggi Untuk Menerimanya Jeng Mo Tercengang Seakan Tidak Percaya Dengan Apa Yang Didengarnya Bahwa Karena Gembira Anak Muda Itu Ingin Memberikan Sesuatu Kepadanya Dan Itupun Kalau Dia Tidak Merasa Tinggi Hatinya Penasaran Apa Maksudmu Kim Hong Tay Hap Panggil Aku Kwe Hontiong Paman Baiklah Hontiong Apa Sesuatu Yang Kamu Maksud Aku Akan Mengubah Jurus Paman Tadi Untuk Lebih Baik Jeng Mo Terkejut Apakah Paman Akjukkan Dirimu Dan Tentunya Aku Tidak Merasa Rendah Dan Bahkan Bergembira Jika Aku Mendapat Petunjukmu Hal Ilmu Silatku Jawabnya Dengan Meto Berkaca Kaca Kalau Begitu Paman Marilah Kita Ke Rumahku Di Kunleng Koma Di Sana Kita Akan Berdiam Beberapa Lama Kemudian Mereka Ketempat Hon Leong Di Kunleng Setengah Tahun Mereka Di Kunleng Ilmu Leong Kwe Swe Chuan Milik Jeng Mo Digubah Menjadi 15 Jurus Inti Dan Mengubah Namanya Dengan Chuan Swe Jeng Leong Swe Chuan Naga Hijau Menerjang Mega Dan Bahkan Hon Tiong Menciptakan Jurus Baru Untuk Jeng Mo Yakni Jeng Leong Naga Hijau Mendekam Bumi Yang Pertahanannya Amat Kokoh Dan Daya Serang Yang Kuat Inti Keampuhannya Jika Sudah Diserang Jeng Mo Yang Sebenarnya Bernama Syeh Wibin Berdecak Kagum Dengan Ilmu Baru Ini Dan Sangat Berterima Kasih Pada Han Tiong Memperoleh Ilmu Baru Itu Ketika Mereka Akan Berpisah Tiong Ji Panggilan Syeh Wibin Kepada Han Tiong Ya Paman Saya Akan Kelembah Naga Jika Ada Kesempatan Singgahlah Kesana Baiklah Paman Jika Pek Mo Dan Ang Mo Sebulan Kemudian Bertemu Di Pawet Teng Dan Mencari Bersama Tapi Tidak Berhasil Dan Rekan Mereka Jeng Mo Juga Tidak Mereka Ketahui Dan Akhirnya Mereka Bertemu Kim Hong Tai Hap Di Tai Sampai Kembali Kita Ketelaga Pak Kyo Pek Mo Dan Ang Mo Menyerang Bertubi Tubi Hawa Pukulan Merobek Udara Di Aral Perkelah Kain Kegesitan Dan Tipu-tipu Mematikan Dikeluarkan Ilmu Simpanan Diandalkan Kipas Hontiong Dengan Permainan Lohai San Hoat Berusaha Memedendung Dan Mengacaukan Segala Serangan Dibarengi Kepiawa Ayan Gerakan Tangan Yang Kadang Membacok Menusuk Dengan Permainan Patsian Kiam Hoat Permainan Sudah Menginjak Jurus Ke Seratus Beradunya Singkang Yang Dengan Tenaga Bian Yang Menyaksikan Pertempuran Demikian Terkesima Dan Demikian Kagum Ketika Hontiong Mengeluarkan Jurus Im Yang Pet Hoat Kema Yang Dimulai Dengan Im Yang Tia Wah Hoat Yang Memiliki Lima Kembang Jurus Dan Pada Jurus Ketiga Des Bu Kaki Kanan Hontiong Menghantam Paha Pekmo Dengan Tenaga Im Dan Tangan Kanan Mencengkram Perut Ang Mo Dengan Tenaga Kayang Kontan Saja Keduanya Abruk Ke Bumi Muka Ang Mo Wajahnya Memerah Menggeliat Laksana Cacing Kepanasan Sementara Pekmo Mukanya Pucat Menghijau Dengan Badan Menggigil Kuat Akibat Kedinginan Yang Sangat Dua Tokoh Iblis Yang Mengiriskan Itu Tergeletak Tidak Berdaya Dan Akhirnya Mereka Diam Tidak Bergerak Pingsan Hang Tiong Duduk Dengan Tenang Mengintai Di Balik Kerimbunan Lebat Di Sebelah Kirinya Namun Diadiamkan Saja Kwe Bilan Yang Memperhatikan Keadaan Itu Makin Heran Kenapa Pemuda Itu Tetap Di Tempat Seperti Menunggu Apakah Kedua Setan Itu Sudah Tewas Pikirannya Berkecamuk Tapi Dia Tidak Beranjak Dari Tempat Itu Dan Makin Penasaran Selama Menanti Kwe Bilan Jadi Terfokus Pada Wajah Tampan Itu Hatinya Rasa Terbetog Terpana His Apa Apaan Aku Ini Dia Goyangkan Kepalanya Untuk Menghilangkan Ketertarikannya Pada Pemuda Itu Satu Perasaan Yang Belum Pernah Dialaminya Membuat Hatinya Berdegup Kencang Perasaan Hati Yang Muncul Dimulai Dari Saat Melihat Anak Muda Yang Duduk Tenang Itu Ditai Sampai Berselang Dua Jam An Mau Bergerak Dengan Lemah Ia Bangkit Dan Matanya Menangkap Tubuh Yang Duduk Tenang Di Bawah Pohon Tubuh King Hong Tai Hab Dan Di Sebelah Kanannya Tubuh Rekannya Pek Mo Tergelepak Diam Tidak Bergerak Entah Masih Hidup Atau Mati Tidak Berapa Lama Terdengar Keluhan Pek Mo Siuman Dari Pingsannya Dan Bangkit Dengan Tubuh Masih Terasa Dingin Kalian Sudah Siuman Sekarang Mari Kita Bicara Keduanya Saling Berpandangan Tidak Mengerti Apa Maksudmu Kim Hong Tai Hab Tanya Ang Mo Koma Maksudku Tentang Kejahatan Kalian Selama Ini Penindasan Dan Kesewenang Wenangan Yang Kalian Lakukan Kami Sudah Kalah Kamu Boleh Berbuat Sesukanya Kepada Kami Jawab Ang Mo Ketus Oh Demikian Kah Apa Kita Tidak Perlu Bicara Lagi Apalagi Yang Mau Dibicarakan Tinggal Menjatuhkan Tangan Membunuh Kami Beres Tidak Ada Yang Harus Disesali Jawab Ang Mo Ketus Baiklah Kalau Begitu Serta Mertahan Tiong Bergerak Dan Kemudian Terdengar Krek Krek Koma Adoh Krek 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 Prak Prak Bu Tubuh Ang Yang Seperti Bola Dipermainkan Amruk Dalam Keadaan Pingsan Dengan Sendi Bahu Siku Lutut Patah Dan Dua Puluh Jari Remuk Sebelum Tubuh Itu Ambruk Hontiong Duduk Kembali Di Tempatnya Baik Pek Mo Dan Bilan Yang Menyaksikan Kejadian Cepat Luar Biasa Itu Masih Melonggo Dan Ngeri Dan Mereka Tersadar Dari Keadaan Itu Saat Mendengar Hontiong Membuka Suara Dan Sekarang Kamu Pek Mo Apakah Kita Layak Bicara Pek Mo Tergagap A Apa Yang Mau Dibicarakan Kamu Saya Tanya Apakah Kita Layak Bicara Bentak Hontiong I Ya Kita Boleh Bicara Sahup Mo Disela Keterkejutannya Dan Hatinya Maki Gelisah Cemas Kamu Sudah Banyak Melakukan Kezaliman Banyak Nyawa Telah Kamu Hilangkan Menurut Mo Apakah Kamu Layak Mati Heran Dan Mengong Pek Mo Mendengar Pertanyaan Itu Lalu Dia Jawab Ya Saya Layak Mati Hening Sejenak Kwe E Bilan Yang Juga Ikut Mendengar Pembicaraan Itu Makin Heran Dan Penasaran Tetapi Jika Kamu Mati Maka Keadilan Tidak Terpenuhi Karena Satu Nyawa Dibanding Puluhan Nyawa Yang Yang Kamu Hilangkan Hening Sejenak Kemudian Lalu Bagaimana Kim Hong Tai Dua Pilihan Padamu Jawab Dengan Jujur Sebab Jawaban Ini Akan Menentukan Keadaan Selanjutnya Pek Mo Makin Merasa Tegang Pilih Lahan Tara Kamu Merubah Hidupmu Yang Layak Binatang Itu Menjadi Benar Benar Manusia Atau Hidupmu Tidak Ada Arti Lagi Sampai Kyond Beri Ves 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 Ves